Saya mundur dari GPR ini, saya niatkan untuk bangun Kabupaten Lantai. Harget suara ini Pak? Harget suara 80 persen. Terima kasih telah menonton! Hari ini hari Rabu tanggal 28 Agustus tahun 2024, saya dengan Pak Sandra telah resmi mendapat di KPU Kabupaten Pati sebagai tanda bahwa saya secara serius maju sebagai talon bupati dan Pak Sandra sebagai talon bupati bupati. Tahapan ini tidak hanya semata-mata untuk memenuhi amanah undang-undang, tetapi juga sebagai keseriusan saya dan Pak Sandra untuk membangun Kabupaten Pati. kami memang berusaha secara maksimal untuk memenangkan protestasi pemilihan kepala daerah ini, tetapi kami ingin supaya setiap tahapan, setiap proses itu bisa berjalan sesuai dengan peraturan perutam-undangan dan juga sesuai dengan etika kita berdemokrasi. Saya ingin demokrasi ini berjalan dengan baik, dari kami berkomitmen untuk tidak saling menyerang, untuk tidak menghujat, tidak ada negatif campaign, tidak ada black campaign. Kami berkomitmen untuk ikuti segala peraturannya. Dan kami juga berharap kepada seluruh pendukung saya, kepada seluruh rakyat Kabupaten Pati, sambutlah demokrasi firkaja ini dengan sukaria, tetapi tetap harus dalam koridor dan norma-norma peraturan perutam-undangan. Mudah-mudahan BKD ini bisa berjalan dengan baik, dan saya berharap Pak Yat Kabupaten Pati memberikan dukungan kepada saya dan Pak Sandra. Saya berkomitmen untuk menjadi Bupati yang amanah, yang betul-betul bisa menjalankan kepercayaan rakyat Kabupaten Pati, yang nantinya bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Pati, bisa mewujudkan situasi yang aman dan komisif. Dalam pendaftaran kali ini, dalam pendaftaran kali ini, mengingat waktu yang masuk dalam sistem Silon KPU, itu adalah Partai Gerindra, Nasdem dan PNP. Partai Golkar, P3, PSI, Gelora, pada esensinya sudah sebagai pengusuh, hanya terkendala masalah teknis, yaitu penyerahan di satu KWK. Golkar gabung dan nanti bisa dikonfirmasi kepada KWK sendiri. Anggota DPR mundur, Pak? Saya sebagai anggota DPR ini pasti mundur, itu konsekuensi dari konstitusi. Saya mundur dari DPR ini, saya ingatkan untuk bangun Kabupaten Pati. Olahkah pemenangan selanjutnya, Pak, setelah pendaftaran ini? Ya, saya sudah membentuk tim pemenangan, kemudian juga merumuskan strategi yang akan kami ambil, membentuk saksi, dan melakukan rencana haksi, kegiatan-kegiatan. Pada dasarnya nanti kawan-kawan media akan balik. Alkit suara, Pak? Alkit suara 80 persen. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.